Ya Alhamdulillah kemarin aku present show di Jakarta Terpengli 2 Ibu 20 acaranya proses Terus juga gitu aku menambahkan 13 koleksi Terus ya Alhamdulillah sih respon dari teman-teman artis dari masyarakat sangat-sangat bagus sekali Tapi aku sejak apa terus? Apa? Sejak apa terus bergelus? Oke, aku kemarin abis sekolah ya Di Elfek Graduation gue di Harjo selama 2 tahun Aku udah lulus juga baru graduation Terus udah gitu aku lulus sebagai base designer juga disitu Jadi emang lagi fokus ke fashion designer Itu cita-cita yang sempat tertunda bisa dibilang seperti itu? Beneran bukan cita-cita ya, aku hobi gitu loh hobi Nah disini menjadi fashion designer tuh aku kayak lebih jadi diri aku sendiri aja gitu loh Mungkin kan kalo dulu di entertain kita harus tertekan dengan gimmick-gimmick management lah Terus udah gitu dengan settingan segala macem Tapi kalo di fashion designer ini aku kayak Aku bisa bebas menampilkan dan apa ya Meluapkan emosi, terus meluapkan figuran, meluapkan imajinasi dengan aku menciptakan semua baju Di dunia entertain itu sebenernya aku gak ninggalin Cuma ngurangin, karena kan sekarang udah ada baby Terus kayak gitu kalo misalnya kalo sitting-sitting-sleeping mungkin enggak ya Karena dia kan sekarang apa ya Lagi berkembang-berkembangnya Maksudnya lagi mau belajar bicara Jadi aku selalu mau selalu luangin waktu untuk anak gitu Tapi kalo misalnya acara live kayak gini ya Cuma sebentar doang, jadi aku bawa anak Sebenernya aku campuran ya Lebih redituar, ada good juga Tapi ya lebih banyak kalo misalnya di Instagram Orang yang pastinya emang redituar Tapi sebenernya kayak kemaren Waktu resepsual memang aku lebih ke good Ada, udah ada boutique atau apa? Ada, ada boutique juga Terus online juga ada gitu Bisa dibilang ini akan jadi main job kamu nih nanti Iya, jadi emang aku udah fokus, udah enak, udah happy Suami juga udah selalu support Terus insya Allah juga tahun depan mau ke Paris juga Paris S3 di Monopo ya Jadi kalo ada penggunaan, kelanjaran Jadi emang mau ditepulin aja Apa? Sebenernya persiapan banget ya Sebenernya persiapan banget sih Itu belum Tapi emang udah ada rencana Udah ada pembicaraan Udah ada kayak misalnya Merencana kan misalnya Nanya seperti apa disana Seperti apa mantannya Tau gak ya Sebenernya sih tergantung ya Tergantung kadang-kadang sama Kadang-kadang lebih besar Kadang-kadang lebih sedikit Jadi relatif aja Engga, sebenernya bukan ngelarang Sebenernya lebih kayaknya ngejaga aja Gitu loh Kan biasa kayak bercanda-bercandaan gitu Emang kita kayak misalnya Sebagai suami itu Harus saling ngejaga Jadi aku tuh sama suami itu Selalu membiasakan Apa ya Jangankan kemana Ngelangkah atau langkah ke rumah aja Atau mungkin main ke workshop aku yang di belakang rumah aja Aku selalu izin Atau kayak misalnya Aku mau olahraga pagi di depan rumah aku Aku selalu izin Emang Emang udah terbentuk Apa ya Kebiasaan Komitnya seperti itu Jadi kayak misalnya Kemana Aku selalu izin Terus abisnya suami selalu kayak Eceh Suami selalu nanya Lebih kayak gitu Lebih ngejaga keluarga aja Alhamdulillah Alhamdulillah Danilo tuh anaknya udah biasa dengan keramaian Dia malahan kalo digangguin orang Dia happy Malahan dia kayak ngerasa Kayak ganjen gitu loh Kayak digangguin cewek gitu Jadi emang Alhamdulillah sih bisa bekerja sama ya Jadi emang dokter nyarankan untuk tidak terlalu stress gitu loh Tau sendiri Ngomong anak gizan kayak apa Jadi emang Setelah aku hamil lagi Aku masuk rapat-rapat Tapi aku bilang gitu loh Nanti ketika anak aku lahir Pasti aku akan open 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 Nah bener gitu loh Alhamdulillah itu buat Sebenernya ada alasannya semuanya Sebenernya gini Suami itu apapun itu soal support Apalagi itu hal yang on the day gitu Gitu aja sih Alhamdulillah setelah menikah Setelah punya anak itu Aku menjadi orang yang lebih dewasa Lebih Lebih bisa apa ya Lebih dewasa Terus begitu Lebih Lebih kalem Karena kan sekarang udah jadi hidup Jadi kan sikapnya beja ya Ketika dulu belum menikah mungkin masih Hahaha Gitu kalo sekarang Lebih kayak menjaga Karena kan udah ada anak Sekarang Makanya kan anak bakal besar Terus begitu bakal nonton tv Jadi aku gak mau mencontohkan Hal-hal yang gak baik Terus suami juga selalu ngajarin aku Hal-hal yang mungkin Apa ya Gak baik buat anak Gimana seperti apa Gitu Banyak banget fansnya Danilo gitu loh Jadi Alhamdulillah Danilo itu Anak yang Hayat orang itu Sekarang Jadi dari yang mungkin Gak suka Banyak haters Sekarang Malahan banyak fansnya gitu Gara-gara mungkin Danilo gitu Anak itu bener-bener Kayak Kayak berkah banget sih Anak-anak yang bisa merubah hati orang Akan ada Baju yang nanti Khusus buat anak-anak mungkin gitu Yang menginspirasi Dalam waktu dekat Dalam waktu dekat Danilo bakalan ака nanti Untuk bidang consekok Gak sih Kalau Selagi itu Dalam baktask Wajar Hingga ya Apalagi kan sekarang mungkin Kayak kemarin nih Aku baru ketemu sama orang Ada dua orang yang Minta Anak aku jadi modelnya dia Designer juga Trus パ Tua Aku Revelation Ada kemaren aku bisa ngawar, aku punya anak kamu dong jadi model brand ambasador aku gitu Tapi suami gak ngasih isiin, karena dia mau ngeluarin brand sendiri Thank you!